sungguh-sungguh Allah sangat ridho ketika seorang hamba itu makan 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 ketika sesuap nasi dia muji Allah ketika minum seteguk nasi dia muji Allah itu kalau orang diridho ini Allah itu wali betul itu untuk jadi wali itu gampang kamu makan ridho kamu ninjak buminya Allah ridho seneng, kamu hidup keseharian aman seneng nah ini supaya sampai kita semua lah, kita semua ngaji betapa panduan Rasulullah untuk menggabir ridho itu banyak yang keseharian sekali sangking kesehariannya banyak dalam hadis dan itu soheng, nabi menyebut hal-hal yang keseharian kamu punya uang kemudian istri kamu bisa makan, itu ibadah bahkan sebagian ibadah itu dicontohkan nabi yang akhirnya diprotes sohabat yaitu kamu menggauli istri kamu itu ya soheng sampai sohabat bilang yang benar ya Rasulullah ayat ti'ahaduna syahwatahu wahu alahu ajrun masa urusan biologis urusan syahwat kemudian dia dapat pahala senabi menjawab alaih salawatu ahah fi haramin aka'ana alihi wisrun bagaimana kalau dia meletakkan ke yang tidak benar itu akan dosa nah hal-hal seperti ini yang saya ingin teman-teman semualah semua saya juga gak ingin ngaji demi anda juga gak ingin itu dosa sekali ngaji kok pesanan kelompok tertentu itu gak boleh istam itu untuk semua jadi ya cuma karena di depan saya jendengan ya seakan-akan jendengan korbannya itu ada ilmunya dalam usul fakir itu jadi orang itu harus ngaji usul fakir Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim nama yang disebut mungkin Mas Sufan masih ingat zaman ngaji usul fakir nama yang disebut itu tidak jaminan sebagai prioritas perintah jadi misalnya gini kebetulan yang di depan Nabi itu Abu Dhar Nabi yang bilang ya Abadharin ini ukhibbuka misalnya atau ya Mu'ad ini ukhibbuka atau ya Abba Hurairah ini ukhibbuka misalnya banyaklah riwayat yang Nabi nyebut ya Abadharin ya Mu'ad ya Abba Hurairah kemudian misalnya Nabi mereskan khitab ini ukhibbuka saya mencintai kamu fakul dubur sholatin atau sebagian riwayat disebut falatadaan naduburakuli sholatin Allahumma a'inni aladzikrika wa syukrika wa khusni ibadatik saya mencintai kamu siapa saja Mu'ad bisa Budlar bisa sahabat saya mencintai kamu mohon kalau habis sholat kamu jangan lupa wiritan Allahumma a'inni aladzikrika wa syukrika wa khusni ibadatik ya Allah tolong kami permudah supaya mudah mengingat kamu anda tidak bisa mentang-mentang nama saya Parmen nama saya Purnomo itu yang diperintahkan Mu'ad jadi yang disebut satu tapi khitab itu untuk siapa? saja saya teruskan jadi saya mohon semua kita melakukan kebaikan itu kalau dalam kaedah VK disebut al-yakin la yuza lu bisyak banyak kebaikan yang kebenarannya itu 100% tidak punya efek samping ke pihak lain ke kelompok lain ke komunitas lain itu tadi misalnya anda makan dan itu murah sekali hanya butuh satu piring setiap punyaan kamu muji Allah setiap minum kamu muji Allah itu redaksinya Rasulullah SAW disebut Allah sangat riduh ketika seorang hamba makan kemudian dia memuji Allah atau minum kemudian dia muji Allah logikanya gampang negara seperti ini yang kamu harapkan bentuknya kayak apa mertua, ipar, komunitas, tetangga itu nyata terjadi itu kan belum pasti sementara yang mesti terjadi adalah kamu butuh makan kalau tidak mati butuh minum kalau tidak mati butuh bumi yang nyaman ditempati kalau tidak kita juga mati sebab itu Allah kalau menyebut nikmatnya itu hal-hal yang kesaharian Allah itu siapa? Allah itu yang menciptakan kamu bisa makan tidak berlebihan Allah itu yang menciptakan kondisi sosial itu ideal zaman Nabi itu ya ada orang munafek orang-orang pilihan Allah itu juga diuji orang sekelilingnya yang macam-macam semua semua diuji sesuai konteks zaman dan waktu nah tapi ada ibadah-ibadah yang selalu disarankan Nabi sampai Nabi itu pernah ditanya Islam terbaik itu bagaimana? jawabannya Nabi itu unik Islam terbaik itu ya makan-makan santai-santai ketika Allah menyebut beberapa kebaikan falak taha mal-aqobah wama adrokanowoh mal-aqobah terus hanya apa? fakuh rakobah terus hanya apa? awit amun fiyawmindi masubah ya itu acara makan-makan itu juga Islam kenapa? ya bayangkan kalau tidak ada makanan kita mati kan? kondisi sosial dan ideal itu anda masih tidak apa-apa tapi kalau anda tidak makan anda tidak minum kamu punya istri cerewet masih bisa hidup punya mertua cerewet masih bisa hidup tapi kalau tidak makan bisa mati berarti penting mana istri sama makan? penting mana? makan semoga istri anda dengar nanti kamu disuruh makan tapi pulang itu kalau dibasakan makan masih memahami penting mana nasi satu piring dengan istri tidak ada nasi mati tidak ada istri belum mati penting mana? tidak berani jawab kan? ternyata anda ada garang kan di depan istri jadi saya mohonlah mungkin Mas Zofian Sawri tadi yang bisa bantu teman-teman itu ngaji yang keseharian saja karena kita nyari do'ah itu berdasar firman Allah dan firman Allah itu menyebut keseharian itu riang gampang itu tadi misalnya wamin ayatihi manamukum billayli wana termasuk ayat-ayat Allah itu kamu tidur maka dulu itu ada guyonan ada tokoh muktazilah kelompok dalam islam yang berpikir manusia itu bisa menentukan ikhtiarnya sendiri karena saya bisa duduk ingin duduk-duduk ingin berdiri-berdiri karena kelompok ini tidak terima kalau semua kehendak Allah nanti bagaimana kalau semua kehendak Allah kok ada khisab ya ada sangsi lucunya itu dia akhirnya ini cerita ya mencintai seorang perempuan cantik sekali dan itu dia menjadi ahli sunnah itu oleh hal-hal yang sepilih karena istrinya cantik ya namanya suami istri itu hubungan intim terus dia tanya mas masih ingin lagi masih silahkan diulang lagi wah ya tidak bisa katanya manusia bisa menentukan yang di inginkan itu tobat itu itu tidak bisa ditobatkan mas sufiah nasauri orang cantik yang mudah menobatkan orang itu orang cantik segampang itu akhirnya kita tahu makanya kalau dalam kitab hikam itu disebut al-akil mayyakul madha yaf'al wahubi wal ghofil mayyakul madha af'al orang yang punya akal karena sadar ini wilayah Allah semua milik Tuhan itu dia tiap hari berpikir besok Allah akan melakukan apa terhadap dunia ini kamu merencanakan sesuatu mau pelesir ternyata gempa mau wisata ke Rusia ternyata perang kamu tidak pernah tahu apa yang akan terjadi besok wama atau diri nafsum wama atau taksibu tapi anda-anda semua kita ini sering punya jadwal permanen makanya saya kalau diundang siapa saja bisa tetap dir yang jelas ini acara penting yang masih acara penting tidak pengeran tidak bisa jadi pengeran kamu tidak mau jadi Tuhan itu kadang ya kiai penting acara ini harus memastikan bisa kamu itu yang ngajarin Tauhid sesuatu itu biadillah kalau bilang-bilang apa pasti kalau terus tak tobatkan kalau begitu bilang Insya Allah wah itu hati saya fisik saya roh saya sudah bilang Insya Allah tidak usah kamu latih atasnya nah hal-hal Tauhid keseharian itu gampang sebetulnya walghufilyakuluma da'af'al tapi orang yang lupa Allah dia setiap hari bilang besok apa kita bisa melakukan apa seakan-akan dia itu aktor dia penting dia subyek dia subyek permanen dia padahal kita ini hanya obyek obyek kehadap Allah SWT karena kita yakin sesuatu yang terjadi di alam raya ini kita tidak bisa apa-apa makanya saya sering ngaji sering bilang saya ketika anda mensifati Allah dia yang menghidupkan sudah itu tanamkan jika ketika kita mati santai saja kenapa santai Allah punya cara menghidupkan kita zaman kita hidup juga gak tahu caranya melola jantung melola paru-paru kamu juga gak tahu melola oksigen yang tidak beracun tidak mengandung polusi tahu-tahu hidup gak ingin tua ya tahu-tahu tua gak ingin mati tahu-tahu mati selama ini kita hidup juga gak tahu apa-apa sebetulnya hanya gaya tok punya jadwal punya planning kalau kamu bisa menentukan pilihan anda pasti anda istrinya cantik empat neriman semua nyatanya anda kan sudah satu jelek cerewet nyatanya gak bisa apa-apa anda kan dan kamu bawa mati lagi itu kan istri anda juga gitu punya keinginan punya suami yang ganteng yang jabat yang neriman yang gak poligami ya gak kesampaian juga kalau kita ngitung tingkat kegagalan kita itu gagal terus ya kan nah terus ingat Allah madayaf'alu wahubi seorang yang punya akal selalu berpikir Allah itu menghendaki apa terhadap saya sama-sama orang melihat orang yang serius itu kata anda itu pemikir berat serius senang punya tokoh yang merengut karena kamu anggap serius tapi sebagian orang yang anggap orang yang serius itu orang merengut orang masam orang muka kok ditekuk jadi sama itu hati ya muqallib alqulub sabitqalbi ala dini karena kita gak tahu cara berpikir kita tentang orang lain tentang sekeliling kita misalnya kita orang baik yang jenis merumat fakir miskin ada orang bangun mejid mewah itu janggal apa artinya mejid mewah kalau banyak orang kelaparan tapi kalau yang jenis pendidikan apa artinya mejid mewah kalau gak bisa ngaji nanti yang jenis infrastruktur apa artinya ini kalau semuanya punya sudut anda yang berbeda-beda dan islam mengapresiasi semua kebaikan tapi katakan semua kebaikan itu adalah kehendak Allah s.w.t karena apapun baik anda itu pakai fasilitas yang diberikan oleh Allah s.w.t sehingga ini yang disebut kulillah sumadharhum fi khauti himal'akun ya kembali tadi ke tema-tema bahwa keseharian anda ini sudah islami saat anda bisa melakukan apa saja saya sering ada janazah biasanya kalau tetangga meninggal saya sering disuruh ngelepas saya bilang orang ini baik karena sering lampun di rumah sering nganggur di rumah ditanya sama anaknya kenapa Gus nganggur baik ya kalau dia nganggur artinya juga gak berbuat sesuatu yang maksiat kan ya kan orang nganggur di rumah ya gak bunuh orang gak maling gak korupsi ya namanya nganggur di rumah lah cuma istri cara pandang nganggur gak menghasilkan uang tapi juga gak menghasilkan kriminal kan jadi sepertinya islam itu makanya kalau sama ngaji usul feke itu ada kitab usul feke namanya lubul usul itu terkenal sekali di pesantren itu itu kalau mengapresiasi keseharian itu luar biasa izma min mubahin ilawaya tahak kuku bihi tarku haro mimah karena keseharian yang mubah saat anda lakukan itu ada kehebatan yang luar biasa yaitu meninggalkan haram makanya dulu banyak orang-orang alim ketemu temannya itu guyon sampai semalaman itu punya yang semangat istam itu kiai kok gak tahajud kiai kok gak witir orang yang sedang mapan uangnya banyak malam itu gak layaban itu sudah luar biasa melawan nafsu supaya tidak maksiat itu sudah luar biasa supaya lupa guyon sama temannya semalaman sampai subuh kecelokan-kecelokan menang zaman miskin zaman kuliah gak jelas zaman apa melihatnya jangan tarku tahajud seperti ini meninggalkan tahajud tapi meninggalkannya ini talqul muhar romad jadi kayak apa hebatnya sehingga imam Muzali punya riwayat yang agak unik hatta takuna ibadatu akhir hadil ummah sehingga suatu saat ibadah terbaik umat ini itu tidur itu kan riwayat kontroversi ketika emang Muzali lihat kenapa iya kenapa kamu mulai keluar dari rumah itu sudah banyak masyiat melihat perempuan yang gak makhrom melihat fenomena tapi kalau kamu tidur itu gak melihat papa tapi juga kamu jangan nganggap tidur itu ibadah betul saatnya melakukan perdoain malah masih tidur tapi itu sudut pandang menjadikan kita Islam itu gampang jadi saat anda tidak bisa aktivitas papa misalnya ada beberapa orang yang lumpuh lumpuh itu memang gak bisa Jumatan gak bisa ibadah tapi dia juga gak bisa maksi maksiat tidur itu memang anda saat itu gak bisa tahajud gak bisa witir tapi saat itu ada ada zina gak maling gak gosipkan orang gak guli orang gak menanamkan kebencian gak hasut sehingga tidur menurut Allah Ta'ala وَمِنْ أَعَيَاتِهِ مَنَا مُكُمْ بِلَّهِ وَنَهَرَ karena ditidur itu selain ada unsur istirahat jaga kesetamina juga ada unsur meninggalkan beberapa keburukan nah saya mohon ibadah yang keseharian ini kita jaga supaya kamu kita semua lah kita semua baca ayat itu faseh faseh itu tertanam di hati Allah itu siapa? أَلَّذِي أَعْمَهُمْ مِنْ جُعِوْ وَأَمَنَهُمْ مِنْ خَوْلُ dan Allah kalau cerita di Quran itu أَنَّا سُبَبْنَا مَا أَصُبَا ثُمَّا شَكَقْنَا الْأَرْضُونَ وَشَكْقَفْ أَمْبَتْنَا فِيَا حَبَّ وَإِنَا بَا وَكُطْبَا وَزَيْتُونَ وَنَخْلَى kamu tahu saya ini siapa? kata Allah saya ini adalah Tuhan yang menurutkan air kemudian ada tanaman banyak حَبَّ وَإِنَا بَا وَكُطْبَا ada zaytun, ada tin kalau orang Jawa mungkin ada tela, ada padi, ada padi, ada mangga, ada pisang sudah ada perkembunan yang lebat tujuannya apa? mata Allah silahkan kamu pakai, kamu nikmati tapi karena kadang kita ini punya ide-ide besar tadi untuk syukur saja nunggu punya istri nerman, rumah baik, tetangga baik, komunitas baik semuanya baik baru syukur lama-lama nanti ada di surga syukurnya nunggu surga paling kelas A itu sudah ada yang menghuni Rasulullah kamu tidak boleh di situ masa untuk syukur saja? repotnya Masya Allah jadi mohonlah, Qur'an yang kalau anda hafalkan itu kan ada ayat-ayat yang kaya tadi ya فَلْيَنْ يُرِلْ إِنْسَانُ إِلَىٰ تَعْمِي coba lihat apa yang kamu makan, dari mana dan untuk mempertahankan hidup kamu keseharian jadi tidak kira ibadah itu harus membentuk komunitas yang versi anda ibadah itu harus hal yang mulut kesehariannya anda alam ini saya tidak bikin-bikin saya mengaji bukan karena berdasar pesanan itu ayat yang saya baca kan betul ada ayatnya فَلْيَنْ يُرِلْ إِنْسَانُ إِلَىٰ تَعْمِهْ أَنَّا سَبَىٰ بَنَالْمَاءَ سَبَىٰ ثُمَّا شَقَقْنَ الْأَرْضَ شَقْقَوْ فَأَمْبَسْنَا فِيَحَبَّوْ وَإِنَبَوْ وَقُتْبَىٰ وَزَيْدُونَوْ وَنَخْلَىٰ وَحَدَئِكَ khutbah maka'al lagum silahkan kamu nikmati mata itu silahkan kamu nikmati ya kalau dikasih hidangan ya makan ya sudah makan habis makan ya minum habis itu ngantuk ya tidur ya sudah normal-normal saja kaya apa idahnya islam tapi anda mencari islam yang gimana lagi nah itu yang diajarkan guru-guru kita diajarkan sanat kita sampai wali songo sampai rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bahwa pada akhirnya ada jihad ada perang itu dulu memang perang bukan membunuh beda dulu kita dijajah belanda ya perang dan itu normal karena kita dijajah ketika orang lain ingin baik sama kita kalau mereka ingin baik ya kita baik makanya ada istilah mustaqman mu'ahad kalau mereka ingin damai berdampingan dengan kemajmukan ya itu yang lebih baik karena memang islam menghormati proses perdamaian kalau ingin damai kita harus damai terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih